Halo adik-adik, shalom, selamat hari minggu. Kita ketemu lagi dalam IMPA 8 November 2020. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan jangan lupa Alkitab. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembir. 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 Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikanmu. Engkau telah memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat, sehingga kami dapat kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan namamu, walaupun secara virtual. Ya Tuhan, saat ini kami hendak memulai ibadah pelayanan anak. Bimbing dan tuntunlah hati kami dalam ibadah ini, mulai dari awal hingga akhir nanti, agar kami dapat duduk manis dan mengerti firmanmu. Biarlah hanya namamu yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Masmur. Kita buka kitabnya dari Masmur 85, ayat 8 sampai dengan 10. Kita baca bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Masmur 85, ayat 8 sampai 10. Perlihatkanlah kepada kami, kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya, keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Adik-adik, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 361, hari Minggu, hari yang mulia. Hari mimpik, hari yang mulia, itu hari Tuhan ku. Dia bawa rasa mohon dia masuk dalam hatimu Mari minggu, mari Tuhan, mari sucikanmu Mari minggu, mari Tuhan, mari sucikanmu Mari minggu, mari istirahat bagi badan yang lebih Bilang Tuhan, kurutauan ikman, untuk hati yang sedih Mari minggu, mari Tuhan, mari sucikanmu Mari minggu, mari Tuhan, mari sucikanmu Selamat pagi adik-adik Selamat hari minggu Apa kabarnya? Tetap suka cita dan sehat selalu di dalam Tuhan? Ya, bertemu kembali dengan Kak Beno di dalam ibadah hari minggu pelayanan anak tanggal 8 November 2020 Kelas anak tanggung Adik-adik, sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab Kami akan memahami Alkitab tersebut lewat cerita yang akan kami dengarkan Pimpin kami dengan roh kudusmu Tuhan Agar kami boleh mengerti maksud dan tujuan dari firmanmu Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan firmanmu Amin Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Imamat pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 Pentabisan Harun dan anak-anaknya Tuhan berfirman kepada Musa Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan dan lembu jantan korban penghapus dosa Dua domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi Lalu, suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya Lalu, berkumpulah umat itu di depan kemah pertemuan Berkatalah Musa kepada umat itu Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan Lalu, Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat Dan dibasuhinya lah mereka dengan air Sesudah itu, dikenakannya lah kemeja kepadanya Diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efot, diikatkannya sabuk baju efot, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya Dikenakannya lah tutup dada kepadanya Dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumim Kemudian, ditaruhnya lah serban itu di kepadanya Dan, di atas serban itu di sebelah depan Ditaruhnya lah patam emas, yakni jamang yang kudus Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa Musa mengambil minyak urapan Lalu, diurapinya lah kemah suci Serta segala yang ada di dalamnya Dan, dikuduskannya semua itu Demikianlah pembacaan firman Tuhan Tema cerita tentang firman Tuhan hari ini Berjudul Pendengar dan Pelaku Hidup Kudus Adik-adik, pada pembahasan Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak Tanggal 25 Oktober 2020 Yang membahas tentang iman Adik-adik masih ingat kan? Kakak mau ulangi kalimat ini Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 1 Dari kalimat ini Ketika kita berbicara tentang iman Kita harus mulai bisa membedakan Apa yang dibedakan? Pertama Pengetahuan dunia Pengetahuan dunia harus kita teliti Dan, diuji Dengan logika Juga hikmat dari Allah Namun, jika kita membahas tentang iman Tidak bisa kita mengujinya sebatas pada logika manusia saja Karena berbicara tentang iman Terkadang jauh di luar logika manusia Meskipun, dalam pemikiran sederhana Iman kekristenan kita Yang kita miliki pada dasarnya Diperoleh dari kasih karunia Allah sendiri Tokoh Musa Salah satu dari tokoh yang kita bahas dalam pembacaan Alkitab hari ini Seperti yang adik-adik sudah ketahui Tentang panggilan Tuhan Allah kepada Musa Saat dia berada dalam pelarian dari kerajaan Mesir Tuhan Allah menampakkan diri kepada Musa Dalam bentuk Ya Dalam bentuk Nyala api yang keluar dari semak duri Namun Api tidak membakar Atau menghanguskan semak duri tersebut Secara logika Itu tidak masuk akal kan? Tetapi secara iman Kita yang saat ini tidak Pernah melihat Atau tidak pernah tahu kejadian itu Karena dengan iman Lewat Alkitab yang kita baca Kita mempercayai itu Itu iman Tapi kalau kita mau berbicara tentang logika manusia Kita tidak akan mengetahui Itu benar atau salah Kemudian Tampilan Allah kepada bangsa Israel Dalam perjalanan mereka di Padanggurun Setelah keluar dari Mesir Menuju ke Tanah Perjanjian Allah menampakkan diri kepada mereka Lewat tiang awan pada siang hari Dan pada malam harinya Dalam bentuk tiang api Dari penampakan Allah kepada Musa Dan kepada bangsa Israel Pengkhususannya ada di Musa Kenapa demikian? Hanya Musa yang diperbolehkan oleh Allah Untuk mendekat secara fisik Dan berbicara kepadanya Untuk menyampaikan pesan yang dari Allah kepada bangsa Israel Mengapa demikian? Kenapa hanya Musa yang bisa? Karena Allah sendiri yang sudah memilih dan mengkuduskan Musa Kita bisa lihat di dalam Alkitab Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir Lewat banyak cara Ada keraguan dari Musa Tuhan selalu Yakinkan lewat banyak cara Salah satunya kan dengan tongkat kan? Tongkat yang bisa membelah Laut Ketika pelarian Bangsa Israel dari pasukan kerajaan Mesir Itu kuasa Tuhan Yang ada untuk Musa Karena Tuhan sendiri yang sudah memilih Musa Kembali lagi Untuk lebih jelas tentang kata kudus Mari kita lihat slide berikut Arti kata kudus Kata kudus sendiri memiliki arti suci atau murni Dengan kuasa Allah sendiri Ia mengkuduskan Musa Agar layak dihadapannya Dan layak untuk memimpin bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Menuju ke tanah perjanjian yang Allah sudah janjikan kepada bangsa Israel Dengan dikuduskan oleh Allah sendiri Musa yang awalnya tidak suci Karena masa lalunya Kita pernah tahu bahwa Musa membunuh pengawal di Mesir Sehingga dia akhirnya kabur kan? Nah Kembali lagi Musa yang awalnya tidak suci Karena masa lalunya Kembali disucikan Supaya layak dihadapan Allah Itu ya Maksudnya Kita mau coba sambungkan Pembacaan Alkitab kita Antara Musa dengan kudus Itu Oke kita lanjut Ke slide berikut Nah Bagaimana dengan kita Anak-anak Tuhan Zaman now Zaman sekarang maksudnya ya Karena kita tidak hidup Seperti pada zaman Musa Yang saat itu Allah seringkali menampakkan diri dalam banyak rupa Karena kemahakuasaannya Kepada Musa ataupun bangsa Israel Ataupun kepada tokoh-tokoh Alkitab yang lain Buat kita Diawali dari Kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Kedatangan Tuhan Yesus adalah Karya keselamatan Allah sendiri Untuk kita umat manusia Ia turun ke bumi untuk menembus dosa umat manusia Dan tetap menyertai kita Setelah Tuhan Yesus mati Bangkit Kemudian naik ke surga Tuhan memberikan roh kudus untuk masing-masing kita Yang percaya Secara iman Kita sudah dikuduskan Atas karya keselamatan itu Hal ini bisa kita ketahui Dari membaca Alkitab Baik setiap hari Dan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan Saat impah Ataupun di sekolah Ataupun di tempat lain Jadi Semuanya itu Bisa kita lihat Dari Alkitab Kita baca Alkitabnya Ataupun kita dengar Cerita-cerita tentang isi Alkitab Makanya kakak bisa Wakili Di slide itu adalah gambar Alkitab Ada mata Ada telinga Mata untuk melihat Membaca Telinga untuk mendengar Lewat cara itu Kita anak-anak Tuhan Sedang berusaha menjaga kekudusan kita Dan akan lebih baik lagi Jika kita melakukan hal-hal yang baik Yang lahir dari kekudusan itu Kita berikan Untuk orang lain Jadi kita tahu Hal-hal yang baik Kita menjaga kekudusan itu Dan kita lakukan itu Di dalam kehidupan kita Agar Semuanya itu Dikembalikan lagi Supaya nama Tuhan lah yang dimuliakan Oke Kita lanjut ya Cara kita membaca Alkitab Tidak selalu dilakukan dengan cara itu-itu saja Maksudnya Membaca secara urut Kitab demi kitab Pasal demi pasal Ayat demi ayat Ketika kita mau membaca Alkitab Kita bisa melakukan dengan cara-cara yang menyenangkan Tentunya Biar lebih bervariasi Namun Ketika kita melakukan hal-hal yang berbeda tadi Kita tetap harus memperhatikan Etika dan tanggung jawab Sebagai anak Tuhan Untuk memperlakukan Alkitab itu Ritual yang akan kita lakukan Ritual membaca Alkitab itu Dengan penuh bertanggung jawab Lewat Cara-cara yang menyenangkan itu Bisa dibilang memiliki banyak metode Salah satu metodenya adalah Adik-adik pasti pernah kan Mengikuti Aktivitas yang Kakak-kakak pernah kasih ke adik-adik Seperti ini Adik-adik mencari kata Dalam Alkitab Setelah kakak-kakak memberikan clue Dari perjanjian lama Atau dari perjanjian baru Kitab keberapa Kitab keberapanya itu mungkin Kitab pertama perjanjian lama apa? Kejadian Kitab pertama perjanjian baru Matius Diurut-urut seperti itu Kemudian dari kitab apa Pasal keberapa Ayat keberapa Dari ayat itu nanti ada kalimat Harus dilihat kata keberapa yang dikasih clue oleh kakaknya Nah kata keberapa itu biasanya mengandung sesuatu yang adik-adik harus berikan kepada kakak-kakak Misalnya Kata itu menyebut tentang batu Adik-adik tidak menjawab Batu enggak Tetapi adik-adik mencari batu Lalu memberikan batu itu kepada kakak Atau Kata itu menyebut kata ranting Atau daun Adik-adik bawa itu Kalau angin gimana caranya Adik-adik enggak bisa kan Adik-adik bikin tiupan Kakak-kakak menandakan itu adalah angin Air dan sebagainya dan sebagainya Itu cara beberapa metode-metode yang menyenangkan Ketika kita mau membaca Alkitab Atau mau beraktivitas dengan Alkitab Dan masih banyak metode-metode lain yang bisa kita lihat Atau bisa kita telapkan nantinya Dengan berakhirnya slide tadi Pelayanan firman hari ini sudah selesai Namun masih ada aktivitas dari kakak untuk adik-adik ya Adik-adik boleh ikuti nanti setelah ini Diberkatilah mereka yang menghargai firman Tuhan Amin Adik-adik Untuk aktivitas hari ini Aktivitasnya sangat sederhana Tidak ada tampilan Tidak ada link Hanya mendengarkan instruksi dari suara kakak Dan suara rekaman yang kakak akan berikan Tugasnya adalah Mendengarkan rekaman tersebut Dan menghitung Ada dua kata yang akan kakak berikan kepada adik-adik Untuk dihitung jumlahnya Di dalam periode rekaman yang akan didengar Silahkan adik-adik menghitung Jumlah kata dan Juga jumlah kata Janganlah Ada berapa kali disebutkan di dalam rekaman tersebut Jawabannya Adik-adik bisa tulis Atau bisa kirim Di WA grup orang tua Kata dan Ada berapa kali Kata janganlah Ada berapa kali Atau bisa juga dijapri ke Nomor kakak Di 0813 1113 5719 Demikianlah Aktivitas Yang akan kakak sampaikan Selamat mengerjakan Tuhan Yesus Memberkati Yesus memanggil ke-12 muridnya Dan memberi kuasa kepada mereka Untuk mengusir roh-roh jahat Dan untuk melenyapkan segala penyakit Dan segala kelemahan Inilah nama ke-12 rasul itu Pertama Simon yang disebut Petrus Dan Andreas saudaranya Dan Yakobus anak Zebedeus Dan Yohanes saudaranya Filipus dan Bartolomeus Thomas dan Matius pemucukai Yakobus anak Alfeus Dan Tadeus Simon orang Zelot Dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia Kedua belas murid itu Diutus oleh Yesus Dan ia berpesan kepada mereka Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota orang Samaria Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang Dari umat Israel Pergilah Dan beritakanlah Kerajaan sorga sudah dekat Sembuhkanlah orang sakit Bangkitkanlah orang mati Tahirkanlah orang kusta Usirlah setan-setan Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma Janganlah kamu membawa emas atau perak Atau tembaga dalam ikat pinggangmu Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan Janganlah kamu membawa baju dua helai Kasut atau tongkat Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya Apabila kamu masuk kota atau desa Carilah disitu seorang yang layak Dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat Apabila kamu masuk rumah orang Berilah salam kepada mereka Jika mereka layak menerimanya Salammu itu turun ke atasnya Jika tidak Salammu itu kembali kepadamu Dan apabila seorang tidak menerima kamu Dan tidak mendengar perkataanmu Keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu Dan kebaskanlah debunya dari kakimu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomorrah Akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu Adik-adik Setelah kita Membaca Dan mendengar firman Tuhan Yang sudah kita baca di dalam Alkitab Mari Lewat cerita tadi Kita diajar Untuk Menjadi pelaku Dari hidup yang kudus Kita baca Kita dengar Tentang cara Menjadi Orang yang hidup dalam kekudusan Dan Kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari Agar menjadi Anak-anak Yang tetap mau Hidup kudus di dalam Tuhan Demikianlah Firman Tuhan Pada hari ini Kita tutup pelayanan firman kita Di dalam doa Kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Untuk firman yang sudah kami baca dan kami dengar tadi Biarlah lewat cerita tadi Kami boleh menjadi Anak-anak yang mau Untuk selalu hidup kudus Tuhan Di dalam kehidupan kami sehari-hari Dimanapun kami berada Kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan Kami serahkan kehidupan kami Di satu minggu yang akan datang Hanya ke dalam tangan pengasianmu saja Biarlah apa yang kami lakukan Itu adalah wujud dari Iman kami hanya kepadamu Dan lewat apa yang kami perbuat Biar namamu saja yang boleh dimuliakan Terima kasih Tuhan Kami serahkan doa ini Hanya ke dalam Nama Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru selamat kami yang hidup Kami berdoa Amin Adik-adik, untuk persembahan IMPA Dapat adik-adik dikumpulkan Bersama persembahan Mama Papa Dan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar Adik-adik, mari kita berdiri Kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 215 Dengar Hai Kawanku Dengar Hai Kawanku Suara Tuhanmu Memanggilmu selalu Hai datang padaku Hai kawan datanglah Berbakti padanya Dan atas rahmat Tuhan Dan atas rahmat Tuhan Terima kasihlah Hai kawan pujilah Yang Maha Mulia Berjanjilah selalu Setia padanya Adik-adik Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa Lipat tangannya Tutup matanya Kita satu dalam doa Tuhan Yesus Kami bersyukur Karena kami dapat mengikuti Ibadah IMPA Ya Tuhan Terima kasih atas firman-Mu Yang telah disampaikan oleh kakak-kakak layan Biarlah firman yang sudah kami dengar Dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Berkati kami semua Tuhan Supaya selalu sehat Selalu menjadi berkat bagi orang lain Dimanapun kami berada Kiranya Tuhan juga membimbing kami Dalam kegiatan belajar kami di rumah Agar kami dapat belajar dengan baik Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!